Pembangunan Rumah Aman Kepala Dinas Sosial Bangkalan, Wibakyo, mendorong agar pelaksanaan pembangunan rumah aman bisa segera diselesaikan Rumah aman nantinya bisa memaksimalkan pengobatan kepada korban Selain juga untuk menghilangkan trauma dan takut, di sana juga akan diberikan pelatihan untuk pencegahannya Sementara Kabib Tata Bangunan dan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Bangkalan, Nortovik menyampaikan Pembangunan Rumah Aman sudah mulai diurus berkas pengajuannya, sehingga nanti akan segera masuk tahap lelang Itu anggarannya berapa? Anggarannya sekitar 900 juta Oh, 1M lah anunya ya Sama penginan sama pengawasan 1M, oh ya siap Berarti ditargetkan kapan ini? Sama kami akan target April ini sudah proses pelaksanaan Lelang Oh, proses lelang Jadi, bersama Neni SBK OSBK Oh ya siap Lelangnya dimana nantinya? Untuk rumah singgah ada di dalam Kapten Shafi Dimana itu ya? Di belakang merung Probes lama Taufik memperkirakan dan merencanakan pembangunan rumah aman akan pengerjaannya selesai dalam 5 bulan ke depan Sebab itu sudah menjadi komentmen bersama agar rumah aman bisa digunakan di tahun 2021 Helmi Yahya, Suley Sulaiman, KM Afis Bangkalan melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!